Stunting ini masih menjadi problem di bangsa kita Dan ini tentu tidak cukup hanya kemudian diberikan susu pada saat makan siang saja Karena kita tahu bangsa kita, rakyat kita ini makannya tiga kali Pak Prabowo Ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam Belum lagi kudapannya Kudapan pagi, kudapan sore, ada kudapan malam kan begitu Nah kalau hanya sekedar makan siang saja itu mungkin tidak akan cukup Terutama kalau kemudian untuk mengatasi gisi pada anak-anak yang terkena stunting Sekarang saya tanya Bahwa lebih baik kita teruskan keadaan seperti sekarang Tidak dikasih satu kali makan Walaupun kita tahu idealnya tiga kali makan Tapi menurut pandangan kita dan pelajaran yang kita ambil dari empiris, dari negara-negara lain Minimal kita kasih satu kali makan Jadi kalau kebutuhan kalori Kemudian kebutuhan presentase protein, karbohidrat, etc. Kurang ideal, ya minimal kita sudah mengurangi kesulitan sepertiga Tetapi Kalau nanti kita hitung dengan benar Kalau yang satu kali makan Komponen proteinnya cukup Itu akan sangat membantu Jadi saya agak optimis, Profesor Ini akan membuat sesuatu dampak yang sangat langsung Jadi memang oke Mungkin 2024 tidak bisa turun 14 Kita belum tentu tahu Tapi saya yakin Kalau saya diberi mandat tiga tahun setelah saya menjabat Saya percaya stunting itu akan di bawah 10% Saya sangat optimis Bisa mendekati nol Karena kita langsung intervensi Kita juga ke ibu-ibunya kita intervensi Kita akan menghilangkan stunting Dan kita akan bantu orang miskin Indonesia anak-anaknya akan kuat Kuat otak Kuat Fisik Tulang Otak Otot dan tulang Akan kuat Anak-anak Indonesia akan hebat Tinggi-tinggi Kita akan jadi juara Sudah-sudah sekalian Umpamanya sebagai contoh Kita laksanakan Program makan siang dan susu Untuk anak-anak dan ibu hamil Hitungan Hitungan kita Adalah kita butuh Uang itu 39 Kurang lebih 34 sampai 39 miliar dolar Setahu Nah kalau itu Itu akan beredar di mana Di desa Di kecematan Di kabupaten Ya Makan siang Makan siang Butuh telur Butuh susu 20% Sumbangan makan siang program ini Terhadap pertumbuhan Terhadap pertumbuhan PDB kita 2,5% Proyek Prof Jadi kalau sekarang 5% Target kita 7,5% Pasti tercapai Hanya dengan makan siang ini Kita sudah hitung Berapa ribu dapur Berapa juta orang kerja Ini semua hitungannya ada Jadi saya yakin Gini rasio akan membaik Pengangguran akan membaik Kemudian Kemiskinan akan menurun Calon presiden dari koalisi Indonesia maju Prabowo Subianto menerima sejumlah masukan Dari akademisi Dan ahli terkait program Yang akan dijalankannya bersama Cawapres Di brand Raka Buming Raka Sejumlah masukan tersebut Didapat Prabowo saat menghadiri Dialog publik Muhammadiyah Bersama calon presiden Dan calon wakil presiden Republik Indonesia Di Universitas Muhammadiyah Surabaya Jawa Timur Jumat 24 November 2023